Heho Pop Gengs! Bali United Kalau kita bicara tentang klub yang satu ini, maka ada banyak cerita. Ada yang menyebutnya sebagai klub siluman. Ada juga yang menjulukinya sebagai klub anak haram. Ini bisa jadi pertanyaan, kenapa Bali United bisa mendapatkan gelar tersebut? Jawabannya sederhana. Sejarah Bali United Kalau kita bicara sepak bola di Bali, sebenarnya bukan cuma Bali United. Ada beberapa nama klub yang ada di Pulau Dewata ini. Ada Perseden dan Pasar, PS Badung, terus ada Persegi Gianyar, bekas klub Carlos Demelo dan Muhammad Ridwan. Sayangnya, nama-nama tersebut tenggelam dan cuma bisa berkompetisi di kasta ketiga sepak bola Indonesia. Lalu muncullah Bali United jadi kekuatan baru di sepak bola tanah air, khususnya di Bali. Belum berdiri lama, nama Bali United baru dipakai pada 15 Februari tahun 2015. Ini yang menarik. Sebelumnya pada tahun 1989, Bali United bernama Putra Samarinda, terus pada tahun 2003 sebagai persisam Putra Samarinda. Kamu mungkin bertanya, bagaimana bisa? Klub yang awalnya memakai embel nama Samarinda, Kalimantan, bisa jadi Bali United. Alasannya karena kesulitan finansial yang dialami Putra Samarinda saat ikut Liga Galatama dan Perserikatan digabung jadi satu kompetisi. Persisam Samarinda saat itu, tahun 2008-2009, jadi juara Liga Divisi Utama Liga Indonesia dan dipromosikan ke Liga Super Indonesia. Supaya tidak pailit dan supaya bisa meningkatkan daya jual prestasi, Putra Samarinda yang saat itu masih mengandalkan dana dari APBD, diambil alih oleh pengusaha bernama Peter Tanuri. Dengan beberapa pertimbangan, Peter akhirnya memilih Bali sebagai markas timnya. Makanya, nama Bali United ini dipilih untuk menggantikan nama persisam Putra Samarinda. Seperti yang aku bilang tadi, kehadiran Bali United di kompetisi elit Indonesia jadi kekuatan baru bagi masyarakat Bali. Sepak bola Bali sudah lama vakum di kompetisi elit karena tidak ada wakil dari Bali di kasa tertinggi. Ini juga jadi alasan banyak suara sumbang menyebut Bali United ini sebagai klub siluman. Tapi meski disebut juga sebagai klub anak haram dari Pulau Dewata, Bali United membuktikan diri sebagai tim yang memberikan warna baru bagi masyarakat Bali. Nah, bicara tentang Bali United, penting untuk menyinggung tentang profil dari klub ini. Setelah resmi berganti nama, secara otomatis logo untuk klub juga berganti. Saat masih bernama Putra Samarinda antara tahun 1989 sampai tahun 2003, logonya digambarkan dengan dua ekor pesut mahakam atau orang mengenalnya dengan lumba-lumba air tawar. Setelah Liga Galatama dan perserikatan digabung, logo Putra Samarinda pun berganti. Bukan lagi menggambarkan pesut mahakam, tapi burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Baru akhirnya memakai logo yang sekarang. Julukan klub pun otomatis berubah. Klub yang dulunya dijuluki pesut mahakam berganti menjadi serdadu teridatu, yang berarti persatuan di Pulau Dewata. Kalau soal supporter, nama yang paling kita kenal itu adalah Semeton Dewata. Nama ini sebenarnya bukan dicetuskan oleh para supporter, melainkan manajemen klub yang dibentuk sekitar Desember tahun 2014. Mereka ini biasanya mendukung klub dari Tribun Timur dan beberapa dari Tribun Barat. Ada juga Lady Dewa Teng merupakan supporter perempuan. Ada Brigas Bali yang memilih mendukung dari Tribun Selatan. Terus ada Northside Boys 12 yang mendukung dari Tribun Utara, dan ada Basu Dewa Kurvasut yang mendukung klub dari Tribun Selatan. Masalah stadion sejak pindah dari kota Samarinda. Bali United memakai stadion Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali. Stadion ini awalnya markas dari persegi Gianyar. Tapi karena klub ini sudah tidak aktif, sempat hampir tidak difungsikan dalam waktu yang lama. Stadion Dipta kembali difungsikan sebagai kandang klub Bali Devata. Tapi setelah Bali United ada, stadion ini pun jadi kandang Bali United. Dan pada tahun 2018, pengelolaan dipegang penuh oleh Bali United. Dan sejak dipegang penuh dan ditunjuk sebagai stadion untuk persiapan Piala Dunia U20, stadion Dipta berubah menjadi stadion standar klub-klub Eropa. Kapasitasnya memang hanya 25 ribu penonton, tapi soal fasilitas mumpuni. Bisa dibilang tidak ada klub Liga Indonesia yang bisa menyaingi fasilitas stadion Dipta. Stadion yang pertama kali menggunakan rumput hibrida, perpaduan rumput asli, dan sintetis. Ada kafe, toko megah cindramata klub, dan area bermain. Tapi proses pemugaran inilah yang membuat prestasi Bali United menurun karena harus menjadi tim musafir dan berpindah-pindah stadion. Yang menarik juga nih, karena Bali United mulai memaksimalkan pemain-pemain muda dari akademi timnya, Bali United Youth. Beberapa pemain pun mulai konsisten bermain seperti Made Tito dan Rahmat Arjuna. Sejak resmi berganti nama dan berada di bawah badan usaha PT Bali Bintang Sejahtera, Bali United langsung menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Bali United melejit ketangga teratas. Baru sekitar dua tahun di kompetisi sejak resmi ganti nama, Bali United sudah hampir jadi juara Liga 1. Hanya kalah selisih gol dengan Bayangkara FC. Gelar juara didapat pada tahun 2019. Bahkan, Bali United sudah mencuci gelar juara ketika kompetisi masih menyisahkan empat laga. Musim berikutnya jadi runner-up. Terus musim selanjutnya, Bali United mengunci juara Liga 1 dua kali berturut-turut. Bahkan, sejak dimulainya era Liga Indonesia, Bali United jadi satu-satunya klub yang bisa meraih gelar dua kali secara beruntun. Catatan rekornya juga luar biasa. Sembilan kemenangan beruntun dan jadi yang terbanyak di era Liga 1. Meraih poin terbanyak dalam satu musim sejak 2015. Ya, meski di level internasional masih belum bisa memperlihatkan prestasinya. Bali United juga jadi klub pertama yang merumput di pasar modal. Dan pernah dapat dana segar dari saham sebanyak 350 miliar rupiah. Karena merupakan klub baru, praktis juga Bali United belum melahirkan legenda-legenda sepak bola. Memang, Bali United bukan tim dengan sejarah panjang. Tapi, Bali United ini jadi pelopor industri sepak bola modern. Selain masalah saat bertanding seperti keputusan wasit yang dianggap merugikan tim, praktis, Bali United tidak punya masalah ataupun kontroversi yang mengikutinya. Tapi ada beberapa hal yang jadi sorotan dari klub ini, yakni masalah jersey. Sebelumnya, Bali United identik dengan warna merah sementara musim 2022-2023. Bali United memasukkan aksen orange di bagian dada sampai lengan kiri. Dan di pinggang kanan yang warna tersebut juga identik dengan persisam putra Samarinda. Ya, entah disengaja atau tidak, Bali United seolah membuka borok lama proses akusisinya, hingga jadi perbincangan kembali soal klub siluman. Dan memang, PSSI tidak mengharamkan masalah jual-beli klub. Tapi kalau kita bicara tentang regulasi FIFA, sampai saat ini masih melarang jual-beli lisensi klub profesional.